Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi dan salam sejahtera berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu olahan pisang yaitu pisang coklat langsung aja kita memasaknya langgan yang pertama kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu, disini bahan utamanya yaitu pisang dan coklat, kemudian kita masukkan minyak goreng ya, kita sambil memproses pisang dan coklatnya, kita panaskan minyak gorengnya, ini menggunakan selera coklat ya sesuai dengan selera saja mereknya kemudian kita lubangi atau kita potong ujungnya, ini menggunakan yaitu kulit lumpia, kemudian di atas kulit lumpia kita tambahkan selera coklatnya untuk banyaknya sesuai selera kita masing-masing, dan tentunya kita tambahkan pula yaitu pisangnya, kita lipat ya dengan melipat sebelah kanan dan kiri kemudian setelah kita lipat, kita gulung ya, kita gulung pelan-pelan seperti dalam video ini untuk menjaga supaya coklat tidak keluar atau tidak melupir maka akan kita nabisi kembali dengan kulit lumpia untuk membukusnya sama dengan langkah yang awal tadi ya, kita lipat sebelah kanan dan kirinya, kemudian kita rekatkan ya dengan menggunakan air ya adangkala juga boleh ditambahkan dengan air plus tepung dan airkan sebagai perekat ya kemudian setelah selesai seperti ini sudah jadi kita gulung atau kita bungkus semuanya pisang dan coklatnya seperti langkah-langkah awal tadi ya kita selesaikan terlebih dahulu pisang dan coklatnya kita bungkus kemudian baru kita goreng kemudian setelah pisang dan coklatnya selesai kita bungkus dengan menggunakan kulit lumpia kita goreng dengan menggunakan api sedang jadi, apinya jangan terlalu besar supaya apa? supaya pisang coklatnya tidak mudah hangus ya atau gosong kita balik hanya sekali saja seperti ini setelah matang merata dengan salah satu tandanya yaitu pisang coklatnya ini berubah warna ke coklat-coklatan atau coklat keemasan kemudian kita tiriskan dan kita goreng seluruh coklat pisang yang telah siap untuk digoreng setelah saya goreng tentunya, coklat pisang ini siap untuk dinikmati bersama keluarga tercinta demikian dari Dapur Yudi semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan berkenan silahkan dicoba terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kulina Terima kasih telah menonton!